Intro Mimpi apa Agnesmo? Maksud hati ingin mengabarkan bahwa karirnya semakin sukses di kancah internasional dengan mengandiri acara American Music Award namun saat diwawancara one on one oleh Kevin Kenny di channel Beat Series malah berujung kontroversi. Perkara jadi menerpa. Di salah satu sesi, Agnes membuat pernyataan bahwa dirinya tidak memiliki darah Indonesia. Pernyataan Agnes ini membuat netizen di tanah air marah. Dalam hitungan detik kemudian, warganet sudah membanjiri akun media sosial Agnes. Memang selama ini Agnes begitu diidolakan masyarakat Indonesia. Bahkan Agnes pernah diundang Presiden Jokowi ke istana karena kerja kerasnya demi mendunia. Segala pujian berubah menjadi cibiran, cacian, dan bahkan hujatan. Pengacara ternama Hotman Paris juga ikut-ikutan menyindir keras Agnes Monika. Makin panas dan makin ramai, netizen juga nyinyir dan semakin julid merisak Agnes di akun media sosial. Ya masing-masing orang punya pandangan ya yang berbeda lah masing-masing. Tapi buat aku nasionalisme itu bisa ditunjukkan dengan prestasi, dengan karya gitu ya. Dan bukan dengan statement ya. Waduh, no comment ya. Yang pastinya dia punya alasan tersendiri lah kenapa dia berkata seperti itu. Saya bukan membela Agnes atau saya mencari. Saya logika, menurut saya logika saya sih benar aja gitu ketika dia ngomong. Soal darah keturunan, keturunannya ya berarti kayaknya benar ya. Dia nggak ada darah Indonesianya. Belum tentu seperti itu. Saya itu sering waktu sekolah ke luar negeri, sering datengin teman-teman kita yang di luar. Wah itu nasionalisme ini melebih dari kita. Melebih dari kita. Agnes Mo sendiri akhirnya merespon ramainya hujatan dan pemberitaan mengenai dirinya. Artis yang kini tinggal di Amerika Serikat ini kembali mengunggah hasil wawancaranya dengan Kevin Kenny disertai dengan caption. Kenapa kamu tidak memotong dan mengedit bagian ini? Malu pada orang yang hanya ingin menyebarkan kebencian dengan memutar balikan kata-kata dan niat saya. Semua yang saya katakan adalah hal-hal yang baik. Bahwa bahkan ketika saya seorang minoritas, saya harus berbagi keragaman menakjubkan yang saya pelajari di negara saya. Saya selalu membagikan itu dalam semua wawancara saya, nasional dan internasional. Saya tidak bisa memilih darah atau DNA saya. Tetapi saya selalu berdiri untuk negara saya. Saya selalu memiliki dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya. Untuk orang-orang yang ingin salah paham, aku mencintaimu dan aku memaafkanmu. Percayalah saya tidak punya satu ons dendam atau kemarahan terhadap Anda. Untuk semua pengguru pengaruh, saya berdoa untuk Anda sehingga Anda dapat menemukan kedamaian di hati Anda.